Kita doakan, semoga kehidupan rumah tangga Lesti dan Rizky Bilar bersama Muhammad Leslar Al-Fati Bilar selalu berkah sampai akhir hayat. Bersama SD Channel, kita dengarkan berita-berita terbaru dan terpercaya seputar kabar idola kebanggaan bersama. Lama tidak kelihatan, tiba-tiba Daniel E. disebut baby L seperti ini, dan beri pujian pada Lesti dan Rizky Bilar. Siapa yang tidak kenal dengan sosok artis cantik Lesti Kejora dan aktor ganteng Rizky Bilar? Segala tindak tanduk dan gerak gerik pasangan dua sejoli ini kerap menjadi sorotan warganet. Terlebih kisah asmara dan rumah tangga keduanya yang kerap membuat baper para penggemarnya. Bahkan, kabar Lesti Kejora dan Rizky Bilar selalu menjadi topik pemberitaan di berbagai media tanah air. Pasangan yang kerap tampil apa adanya itu, selalu terlihat mesra dan bahagia. Lesti Kejora dan Rizky Bilar mengaku sangat bahagia dengan lahirnya putra pertama mereka yang sebentar lagi genap berusia dua bulan. Bahkan, keduanya mengaku sangat beruntung diberikan pasangan yang saling penertian. Terkait hal itu, baru-baru ini, Daniel Edy mengunjungi rumah putranya untuk melihat kabar Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar yang tampak terlihat lebih lincah dan lucu. Daniel Edy yang langsung menemani baby L merasa lega setelah mengetahui kondisi Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar baik-baik saja. Menurut Daniel Edy, dirinya merasa senang melihat sang cucu sudah mulai tumbuh besar. Senang banget melihat cucu papa sudah mulai tumbuh besar, ujarnya saat ditemui oleh awak media, selasa tanggal 22 Februari tahun 2022. Ini anaknya tidak banyak gerak, dan diam aja kalau digendong, imbuhnya. Dikutip dari media artis update, tanggal 22 Februari tahun 2022. Daniel Edy juga berpesan kepada Rizky Bilar dan Lesti Kejora, bahwa dalam hal menjaga anak itu harus bersikap lebih sabar dan tenang. Menurutnya, sikap orang tua itu sangat mempengaruhi pada pertumbuhan anak. Yang terpenting, Iki dan Dede harus lebih sabar dalam menjaga anaknya. Karena sikap orang tua itu sangat mempengaruhi pada pertumbuhan anak, ujar Daniel Edy. Tapi menurut pengetahuan Daniel Edy, meski baru menyandang status orang tua, sikap Rizky Bilar dan Lesti Kejora dalam menjaga dan merawat baby L selama ini dinilai sudah sangat baik. Tapi sepengetahuan bapak, Iki dan Dede sudah bagus dalam menjaga dan merawat baby L. Keduanya sudah bisa dibilang sangat mahir, bebernya lagi. Bahkan, Daniel Edy tidak sumkan-sumkan memuji keduanya. Menurut ayah Rizky Bilar tersebut, Lesti dan Rizky Bilar adalah pasangan yang serasi dan saling mengisi satu sama lain. Insya Allah, keduanya adalah pasangan yang serasi dan saling mengisi satu sama lain, tuturnya. Daniel Edy juga meminta, agar Rizky Bilar dan Lesti Kejora tidak harus ambil pusing kalau ada komentar netter yang kurang baik. Menurutnya, yang terpenting tetap menjaga kesantunan dan jangan mudah terpengaruh. Namanya juga dunia artis, pasti banyak netizen yang kurang suka. Yang terpenting jangan diambil pusing dan mudah terpengaruh. Tetap santun kepada siapapun, ungkasnya. Di sisi yang lain, akhirnya Rizky Bilar memberi tanggapan tentang pernyataan netizen soal dirinya yang jarang membuat konten bersama baby L. Meski masih aktif membuat konten di kanal Youtube, Rizky Bilar disebut sudah jarang membuat konten bersama baby L. Meski kerap curi perhatian, Rizky Bilar dan Lesti Kejora terbilang jarang menampakkan wajah anak mereka pada halayak ramai. Bahkan, di kebanyakan konten Youtube mereka pun tak menunjukkan baby L di kamera. Lalu, apa alasan Rizky Bilar kini jarang menunjukkan wajah baby Leslar? Menjawab rasa penasaran netizen akan hal itu, Rizky Bilar baru-baru ini buka suara. Ini mungkin efek dari orang tuanya juga ya, katanya, dikutip dari Tribun Style, tanggal 22 Februari tahun 2022. Rizky Bilar membeberkan sikap Lesti Kejora yang dinilai memang jarang posting kehidupan pribadi. Bahkan, sikap itu sudah terlihat semenjak Lesti Kejora belum menikah dengannya. Tahu sendiri, Lesti itu kan termasuk jarang mempost kehidupan pribadinya, aktivitas sehari-harinya, ucapnya. Akhirnya, kebiasaan itu dibawa Lesti Kejora hingga dirinya memiliki suami dan anak sekarang ini. Dan tak ditampik, Rizky Bilar pun tanpa sadar mulai mengikuti kebiasaan istrinya tersebut. Begitu pula ketika punya anak, jadi ya begitu pula Lesti anaknya. Dan aku pun akhirnya sekarang secara tidak langsung jadi ikut-ikutan, beber Rizky Bilar. Meski begitu, Rizky Bilar akan berusaha sesekali membagikan potret putranya di sosial media. Ia nanti sebisa mungkin kasih makan Instagram foto-foto bayi kami, pungkas Rizky Bilar. Rizky Bilar juga meluapkan kekesalannya pada haters. Dalam video singkat itu, Rizky Bilar meminta haters berhenti menyebut dirinya dan sang istri drama dan berlebihan. Rizky Bilar pun meminta warganet untuk tidak menonton konten mereka jika merasa tergandu. Kalaupun kalian gak suka, mending skip, tinggalin, jangan bilang leslar drama, ujar Rizky Bilar. Kita tuh gak drama, kita tuh jarang di talk show boss, sambungnya. Rizky Bilar juga menyebut bahwa justru haters dan warganet lah yang suka drama. Kita tuh gak pernah bikin berita yang aneh-aneh, media yang bikin berita aneh-aneh, ujar Rizky Bilar. Kalian yang meramaikannya, kalian yang drama sebenarnya, netizen yang drama sebenarnya, sambungnya. Dikutip dari grid.id, tanggal 22 Februari tahun 2022. Bahkan, sejak dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Leslar Al-Fati Bilar pada tanggal 26 Desember tahun 2021 lalu, Rizky Bilar sudah punya kebiasaan baru. Kehadiran anak otomatis membuat Rizky Bilar selaku ayah dari BBL perlahan-lahan mengubah gaya hidupnya. Rizky Bilar mengakui, sebelumnya sering nongkrong bersama teman-temannya. Sekarang aktor berusia 26 tahun itu lebih fokus kepada keluarganya, yakni bareng Lesti Kejora dan Sang Putra. Mungkin waktu main sama teman sudah gak ada lagi ya. Karena satu, saya harus sadar diri bahwa saya sudah menjadi seorang ayah. Jadi memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk keluarga, ujar Rizky Bilar. Dikutip dari aeynews.id, tanggal 22 Februari tahun 2022. Bahkan Bilar itu mengaku fokus bersama keluarga dan tidak mempunyai waktu untuk nongkrong bersama teman-temannya. Teman saya juga sadar diri dan tahu diri juga, jadi mereka memaklumilah. Paling waktu ngumpul itu paling pada saat main bola. Selasai main bola saya juga gak nongkrong. Jadi sebisa mungkin ketika suatu urusan sudah selesai saya segera pulang, katanya. Rizky pun mengungkapkan jika dirinya berada di luar selalu rindu dengan baby L. Makanya dia buru-buru pulang untuk bertemu dengan sang buah hati. Apalagi kan bayinya lagi lucu-lucunya jadi gampang kangen aja gitu. Pengen pulang cepat ketemu dengan abang L, hujannya. Pengen pulang cepat ketemu dengan abang L, hujannya. Pengen pulang cepat ketemu dengan abang L. hujannya. Pengen pulang cepat ketemu dengan abang L. hujannya. Pengen pulang cepat ketemu dengan abang L. hujannya. Terima kasih.